Masjid ditutup, digembokan Bermuhasabahlah kita Mungkin karena sudah teramat sering kita dipanggil-panggil azan Tapi kita gak mau jemaahan Dengan berbagai alasan keduniawian Jangan salahkan corona jika Jumatan ditiadakan Bermuhasabahlah kita Mungkin karena setiap hadir Jumatan Kita hanya ketiduran dan ketiduran Nasihat hutbah diabaikan Jangan salahkan corona jika pengajian-pengajian ditiadakan Bermuhasabahlah kita Mungkin karena ustad-ustadnya sudah banyak yang mengkomersialisasikan pengajian Dan hidup glamor bah artis biduan Juga tujuan jemaahnya hanya untuk foto-fotoan Jangan salahkan corona jika puasa tahun ini tidak ada jemaah tarawehan Bermuhasabahlah kita Mungkin karena kebanyakan kita Tarawehnya hanya ikut-ikutan dan rame-ramean Buktinya tanggal 20 ke atas Banyak kita yang ikut-ikutan pula berhenti tarawehan Jangan salahkan corona jika lembaran Sekarang tidak ada mudi dan silaturahiman Bermuhasabahlah kita Mungkin karena kebanyakan kita mudinya hanya untuk pamer harta dan kesuksesan Jangan salahkan corona jika tahun ini tidak ada solat sunah hidul fitri jemaahan Karena kita hadirnya hanya untuk pamer pakaian Jangan salahkan corona jika masjidilah haram ditutup dari ritual keagamaan Bermuhasabahlah kita Mungkin karena kita disana kebanyakan hanya selpian Bukan fokus ibadah haji dan umrohan Jangan salahkan corona jika tahun ini tidak ada ibadah hajian Bermuhasabahlah kita Mungkin karena kebanyakan kita sekarang Hajinya hanya cari status dan gelar panggilan Daripada benar-benar ingin ibadah menunaikan rukun Islam Semoga dengan makhluk yang bernama corona yang Allah datangkan Jadi hikmah bagi kita semua untuk sadar Dan menjalani pertumbatan